Bia baik, pemisah tribun kembali bersama saya Ipay dari Kuningan melaporkan saat ini saya sedang berada di Pondok KTP kepada petugas tiket jika memang pengunjung itu lahir pada bulan September. Nah alasan pemberian kuota gratis bagi pengunjung di Pondok KTP News, manajemen ataupun pengusaha wisata mengenalkan Kabupaten Kuningan terutama di momen hari jadi Kuningan ke 525. Jadi begitu pengusaha, jadi baik hatinya manajemen ataupun pengusaha wisata ini menggratiskan ada empat wisata, ada empat objek wisata yang menggratiskan bagi pengunjung untuk menghabiskan waktu liburan di objek wisata di Kuningan. Salah satunya ini Pondok KTP News, tiga diantaranya ada Sereland, Sereland ada di bawah sana, kemudian ada Kolam Renang Saitland, dan Talaga Biru Cisrem yang berada di desa Kaduela. Namun kita akan membahas seputar ataupun sekitar lingkungan wisata Pondok KTP News, disana ada spot foto. Mantap, di atas ada kapal, kapal pinisi, kapal laut, disini, asik disini udara segar. KTP News, berada di bawah ketinggian, berada di kaki gunung, ataupun di ketinggian sekitar 1200 mdpl. Ada Gembok Cinta. nah banyak pilihan pemirsa disana ada kastil ke sebelah sana ayo ayo wisata gratis wisata gratis ke Pondok Cepinus disana tempatnya banyak pilihan pemirsa nah ini disini ini di dalam Pondok Cepinus nah disini buat meeting room atau dia akan rapat catering gitu disini ada kasir nih pemirsa kasirnya oh dan itu ada kebutuhan ada ownernya pemirsa pak sore pak mohon waktunya pak bisa pak boleh boleh nah kita akan berbincang dengan owner nih di moment hari jadi kuningan disini juga ada finish coffee mantap nah disini bisa melihat city light jadi penerangan kota malam hari lampu-lampu disana akan terlihat berklap clip disana kastil pemirsa ada kastil hari foto hari foto yang biasa di film hari foto tuh wih segar sekali ini udahlah sore hari ini senjak ini disini nah disini suasana monak cipinus disana bisa karoke pemirsa ini sangat luas sekali nih untuk beberapa anggota ataupun personil dalam kegiatan gathering nah namun kita akan wawancara dengan owner nih pak gugun pak ini kan momen hari jadi ya pak dan dua objek wisata milik pak gugun sendiri digratiskan untuk pengunjungnya pak yang berkelahiran bulan september ya pak september sama kemarin agustus agustus ya kemarin kan serangkaian apa namanya partisipasi dalam hari kemerdekaan sama hari jadi kota kuning dan ini setiap tahun ya pak setiap tahun ya kenapa ini ngomong-ngomong dengan kondisi kuningan saat ini tadi kan terlihat memang tidak begitu semarak pak dan berbeda dari tahun sebelumnya iya nah bisa dijelaskan pak ini dengan kondisi ini apakah berdampak pada manajemen wisata disini dengan adanya pengurangan ataupun apa namanya ke keperbedaan dari kegiatan hari jadi sebelumnya oh biasanya setiap ada momen harga di kota kuningan ya setiap 17 ke september itu udah biasa untuk pengunjung agak menurun maksudnya ya kemungkinan itu akibat dari ekonomi masyarakat juga ya daya beli lagi menurun juga terutama dampak dari anak sekolah baru masuk karena anak sekolah baru masuk jadi mungkin perekonomiannya orang tua semua bukan untuk berwisata atau untuk jalan-jalan ke tempat wisata mungkin ya jadi kemungkinan banyak dananya untuk tentang pendidikan dulu ini kan kaitan jika APBDK kuningan gagal bayar terus Pak sudah berarti setahun ini terjadi di dua semester ini apakah ada dampak Pak Oh ya pasti ada lah mas karena perekonomian itu daya beli orang meningkat itu karena ada ada uang ya kalau kayak gaji pegawai tidak bisa apa nunggak atau belum dibayar kemungkinan daya beli juga menurun menurun ya akibatnya perekonomian juga orang jalan juga di masyarakat berarti memang berdampak ya dari kegiatan pemerintah yang memang tidak lancar itu ya berdampak banget ya karena pegawai biasa ke pasar naik angkot angkot jadi sepi karena boro-boro mau belanja ke pasar kan perekonomiannya juga dampak dari belum gaji nunggak juga kan berarti kalau di Sundanya pasti diirit-irit gitu kan iya nah Pak terlepas itu Pak ini kan masih kaitan dengan ekonomi juga nih Pak ini mengenai kegiatan hari jadi kuning kan ada beberapa yang memang tidak dilaksanakan Pak itu seperti Sabtonan dan balapan kuda kan kita ini daerah terkenal kota kuda ya Pak oh iya ya kalau menurut saya ya harusnya mah budaya-budaya yang biasa dilaksanakan setiap tahun ya dari jaman pemimpin siapa sampai pemimpin sekarang ya harusnya dilaksanain ya jadi jangan fokusnya ke masalah apa pameran pembangunan itu kan yang penting sih budaya dulu aja di apa ditampilkan atau di setiap tahun harus ada itu kan udah kegiatan rutin kayak kegiatan ya kuningan itu kan ciri khasnya kuda kuda ya otomatis budaya yang berkaitan dengan kuda kayak apa kayak Sabtonan Sabtonan ya Sabtonan itu harusnya dilaksanakan gak boleh itu wajib harusnya mah gitu kan jadi jangan fokus ke masalah pameran sekarang pameran juga perekonomian masyarakat juga lagi gini ya ya barangkali gak begitu dampaknya begitu terasa lah jadi nilai sangat memprihatinkan juga ya Pak ya ketika memang ya dari pandangan saya sih ya sangat memprihatinkan latin lah dengan keadaan gini di kuningan gitu kan budaya yang biasa dilaksanakan setiap tahun gak dilaksanakan itu kan ada balapan kuda juga seperti di apa namanya Sumbawa ya itu kan udah budaya ya setiap tahun masih pey ya harusnya mah setiap ulang tahun kota kuningan harusnya ada gitu kan kayak di kota-kota lain contohnya kayak di daerah apa Wonosobo Wonosobo setiap tahun ada acara balon udara atau acara apa disebutnya acara apa ya budaya yang biasa setiap tahun ya wajib dilaksanain gitu kan yang wajib dilaksanain dilaksanain gitu kan jadi jangan fokusnya ke masalah pameran pameran pembangunan baik terima kasih Pak Gun demikian tadi pemisah keterangan dari Pak Gun mengenai banyak diceritakan dan dijelaskan soal penggratisan lokasi wisata hingga mengomentari pelaksanaan hari jadi kuningan di daerah yang terkenal ataupun dikenal dengan kota kuda namun tidak dilaksanakannya kegiatan budaya sabtonan dan balap kuda